Intro Satu dari godaan manusiawi adalah mengambil yang bukan haknya kita. Jabatan kerap menjadi kesempatan kita mengambil yang bukan haknya kita. Dengan itu kita sesungguhnya berlaku tidak adil. Sebab dengan mengambil yang bukan haknya kita, di saat yang sama kita sesungguhnya lagi mengambil yang menjadi haknya orang. Kita memang selalu merasa tidak cukup dari yang menjadi haknya kita. Maka haknya orang kita asal ambil untuk memperkaya diri sendiri. Inilah yang namanya keserahkahan. Orang pada bersungut-sungut ketika Yesus mampir ke rumahnya Sakeus. Kata mereka, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berkata kepada Yesus, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mampirnya Yesus ke rumah Sakeus walau sesaat, begitu mengesankan. Inilah saat sekaligus caranya Tuhan menyentuh hati Sakeus. Ada sisi hatinya yang reflektif, menyadari segala yang tak patut di hadapan Tuhan. Di situ kemudian bangkit komitmen Sakeus untuk mengembalikan apa yang mungkin telah diambil dari yang bukan haknya. Hal yang telah menguntungkan dirinya dari jabatan sebagai pemungu cukai. Kita mau belajar dari Sakeus untuk kembalikan yang sudah kita ambil dari haknya orang. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!